Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin coko banana muffin ini dia hasilnya ini banana muffin yang saya kasih bubuk coklat jadi dia ada sensasi rasa coklatnya ditambah lagi dengan coko chip dan ditaburin keju diatasnya rasanya jadi makin komplit penasaran gimana cara buatnya tonton sampai selesai ya yuk kita bikin baiklah langkah pertama kita mau ayak dulu nih tepung terigu kemudian tambahkan juga tepung maizena lalu tambahkan juga coklat bubuk dan kita tambahkan juga baking powder kemudian diayak lalu sisihkan dulu kemudian dalam wadah kita masukkan telur lalu tambahkan gula pasir kemudian tambahkan gula palem lalu kita mix menggunakan balun nis aja seperti ini sampai gula nya larut aja setelah gula nya larut kita bisa tambahkan minyak kanola atau kalau gak ada bisa pakai minyak sayur biasa aja lalu di mix lagi setelah itu kita tambahkan pisang ini adalah 3 buah pisang yang sudah matang kemudian dihaluskan bisa menggunakan garpu atau menggunakan chopper lalu ini diaduk rata sampai rata kita tambahkan baru nanti kita masukkan bahan kering yang tadi sudah kita ayak kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu di mix lagi sampai rata sebaiknya menggunakan pisang ambon lalu baru kita tambahkan ini adalah tepung yang tadi sudah kita ayak yang di awal kita ayak tepung terigu maizena dan coklat bubuk serta baking powder lalu di mix lagi sampai rata nah setelah rata bisa kita tambahkan choco chips ini banyaknya sesuai selera kemudian diaduk pelan aja karena ini sudah terakhir cuman asal choco chipsnya mencampur aja lalu tinggal kita tuang ke cup-cup muffin ini kita tuang ke cup-cup muffin bentuknya bebas seperti apa atau kalau tidak punya cup muffin juga bisa pakai loyang jangan terlalu penuh juga nanti dia ada mengembang sedikit setelah selesai dituang-tuang kita tambahin keju cheddar di atasnya ini opsional aja kemudian beri sedikit choco chips lagi di atasnya ini juga sesuai selera udah deh setelah itu tinggal kita panggang panggang dalam oven suhu 175 sampai 200 derajat celsius selamanya selama 40 menit ya hasilnya yang udah mateng bisa kita lihat ya namanya cake yang mengandung buah seperti pisang itu cake-nya pasti bakalan lebih lembab dan berat tapi dia tetap lembut dalamnya bisa dilihat dan ini rasanya pas banget bisa dicoba deh di rumah jangan lupa juga tulis di kolom komentar yang punya ide bikin muffin apalagi atau mau tanya-tanya seputar cara bikin muffin boleh tulis di kolom komentar jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat posting menu berikutnya thank you for watching see you next video bye bye